Curhatan Fitri Sandayani, pengantin baru yang hilang meninggalkan suaminya terungkap. Curhatan itu bisa jadi kunci untuk mencari keberadaan Fitri Sandayani. Terungkap Fitri pernah mengungkapkan niatnya untuk kabur dari rumah mertua. Hal itu diketahui dari komentar saudara Fitri Haifa Adila di komentar postingan Instagram. Fitri bercerita pada temannya soal niatan untuk kabur dari rumah mertua. Oleh temannya, Fitri Sandayani diyakinkan agar tak melakukan tindakan tersebut. Namun saran dari teman rupanya diacukan sampai akhirnya pengantin Bogor itu hilang. Fitri Sandayani, pengantin Bogor kabur bahwa perhiasan kini menjadi sorotan. Fitri Sandayani menikah dengan Mustafa pada 8 September 2023. Namun Fitri Sandayani kabur dari rumah di kampung Situpete, Kelurahan, Sukadame, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada minggu 1 Oktober 2023 malam. Kini Mustafa pun mencurigai mantan kekasih Fitri Sandayani. Berikut ini fakta-fakta istri di Bogor menghilang meninggalkan suami setelah sebulan menikah. Fitri dan Mustafa tinggal di kampung Situpete, Kelurahan, Sukadame, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Fitri hilang dari rumah sejak minggu 1 Oktober 2023. Hilangnya Fitri bermula saat Mustafa pulang kerja pada minggu malam. Ia kemudian masuk ke kamar setelah mandi. Di kamar ia melihat sang istri. Mustafa kemudian bertanya kepada Fitri apakah sudah makan atau belum. Sang istri kemudian mengatakan ingin makan bakso. Mustafa kemudian pergi keluar untuk membeli bakso. Namun saat Mustafa pergi membeli bakso, Fitri juga keluar dari rumah. Fitri pamit dengan ayah mertuanya untuk membeli es krim. Setelah Mustafa tiba di rumah, Fitri tak kunjung pulang. Ia dan keluarganya pun mencoba mencari ke sekitar rumahnya namun tidak ada. Ia pun kemudian berinisiatif mengecek ke dalam lemari baju. Menurut Mustafa, emas yang dibawa oleh Fitri bukan merupakan emas kawin. Emas itu ia beli setelah mereka melangsungkan pernikahan. Setelah mengetahui hal itu, ia pun yakin kalau istrinya hilang karena sengaja pergi dari rumah bukan karena nanti culik. Menurut dia, sang istri juga pergi tanpa membawa baju atau barang-barangnya yang lain. Mustafa pun kemudian melaporkan kehilangan istrinya itu ke polisi. Dia pun berharap sang istri cepat ditemukan dan kembali ke rumah. Mustafa mengaku tidak mengetahui alasan Fitri pergi meninggalkan dirinya. Dikatakan Mustafa sebelum menikah, tak ada percekcokan di dalam rumah tangganya. Kapol Sektan Nasarial Kompol Aryani membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait hilangnya Fitri. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.